Halo para bagi semuanya, kembali lagi di channel Gear Second Speedometer. Pada video kali ini, kita akan membuat tutorial cara meng-custom LCD dari NMAX menjadi negatif atau backlight. Langsung saja yang pertama, kita lepas cover motor bagian depan dengan cara lepas semua baut yang ada menggunakan obeng plus dan kunci L. Congkal cover menggunakan removal tool dan hati-hati jangan sampai pengunci patah. Terima kasih telah menonton! Nah, pada bagian ini, saat akan melepas speedometer, jangan lupa untuk melepas konektor yang terhubung dengan speedometer. Setelah speedometernya terlepas, kita buka cover speedometer, lepas semua baut dengan menggunakan obeng plus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, untuk custom LCD, yang pertama harus kita lakukan yalah mencopot polaris pada LCD dengan menggunakan cutter. hati-hati jangan sampai merusak LCD. gunakan minyak kayu putih untuk menghilangkan lem bekas polaris. Nah, ini tips penting. bagaimana cara mencari posisi polaris dengan benar. Untuk menghasilkan LCD negatif atau backlight, ini tampilan normal, dan kita putar, dan ini tampilan negatif atau backlight. Nah, pada posisi ini, kita tandai dengan menggunakan cutter untuk membuat pola LCD, lalu kita potong dengan menggunakan gunting. musik musik Pasang polaris seperti ini, seperti saat memasang sticker seperti biasa, ratakan polaris agar tidak menghasilkan gelembung-gelembung udara. musik Nah, sekarang langsung saja kita tes. musik dan hasilnya backlight seperti ini. musik jika semua sudah normal, pasang kembali semua cover speedometer seperti semula, dan jangan sampai ada baut yang tertinggal. musik sambungkan lagi kabel connector dengan speedometer pada saat pemasangan speedometer di motor. musik musik makasih musik 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 Terima kasih.